Peristiwa tidak ditanganinya pasien kecelakaan yang terjadi di Desa Laboy Jaya oleh petugas di Unit Gawat Dorurat 24 Jam Puskesmas Bangkinang, membuat PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Deddy Sambudi, merasa kecewa atas peristiwa tersebut. Apalagi ditambah saat masyarakat meminta pelayanan ambulans untuk menunjuk pasien kecelakaan tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, tidak juga dikabulkan dengan alasan kunci mobil ambulans tersebut tidak ada dan driver juga tidak ditempat. Pihaknya akan segera memanggil seluruh petugas yang saat itu berdinas di UGD 24 Jam Puskesmas Bangkinang, sekaligus Kepala Puskesmasnya untuk dimintai keterangan. Sebelum kejadian ini, sebenarnya kan saya sudah selalu mengingatkan kepada Kepala Puskesmas, petugas kita di UGD bahwa kita itu harus selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi pada kenyataannya, Kepala Puskesmas masih belum bisa memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat banyak yang ditelantarkan. Saya atas nama Kepala Dinas Kesehatan, mohon maaf kepada masyarakat yang tidak bisa akan melayani dengan baik, dan saya berjanji ke depannya akan membenahi seluruh fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti yang kita lihat saat ini, memang seluruhnya serba sangat terkurangan. Dan saya sudah ingatkan kepada petugas kita, bagi mereka yang bertugas untuk tidak mentelantarkan pasien. Kedepan dengan kondisi seperti ini, kalau saya andai terulang lagi, bagaimana warning bagi mereka nanti? Saya sudah berikan teguran lisan langsung terkait petugas-petugas yang kita bisa memberikan pelayanan dengan baik, dan tidak tertutup kemungkinan juga kita akan scourcing atau kita putuskan hubungan kerja dengan para petugas beli ini. Diri Sambudi meminta maaf kepada masyarakat Desa Laboy Jaya dan seluruh masyarakat Kabupaten Kampar atas masih adanya ketidakprofesionalan tenaga kesehatan di Puskesmas saat ini. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan. Terima kasih telah menonton!